Ya Rabbuhal bin taubatin, tamhal khataya wa dhunu, wa tuzilu hammal al-qalbi anni, wal-ka'aba wa shufu. Ya maafimahumullah, kita seringkali kan berdoa kepada Allah. Ya kalau dihitung-hitung, mungkin satu buku yang tebal pun gak cukup mencatat doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari satu buku yang tebal tersebut mungkin baru beberapa halaman dari doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar bahwa hal ataupun kondisi seseorang dalam berdoa itu ada tiga hal. Ada yang langsung dikabulkan, ada yang menjadi tabungan kelak di akhirat, ada yang menjadi peringan musibah ataupun ujian dari Allah. Tetapi bisa jadi salah satu faktor kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengkabulan doa tersebut masih terhalang dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terhalang dengan makanan haram yang pernah kita konsumsi. Terhalang dengan pakaian yang haram yang kita kenakan. Ini yang pertama dari bahaya harta haram. Nah kemudian yang kedua. Rizki yang halal dan makanan yang halal ini merupakan nutriksi taqwah. Pencas seseorang agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal sore. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat yang ke-51. Nah Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memerintahkan para Rasul alaihimussalam untuk memakan makanan yang halal dan beramal sore. Nah penyandingan untuk makanan yang halal dan untuk beramal sore ini isyarat bahwa makanan yang halal adalah pembangkit seseorang untuk melakukan amal sore. Ya makanan yang halal ini pembangkit seseorang untuk melakukan amal sore. Oleh karena itu para Nabi, para Rasul mereka benar-benar memperhatikan betul dari mana mereka mendapatkan harta tersebut. Apakah dari yang halal ataupun dari yang hard. Nah begitu pun kita jamaah rahimahullah ya. Kita pun harus memperhatikan. Memperhatikan betul. Ya memperhatikan, memperhatikan betul. Tidak hanya kita. Istri-istri kita yang ada di rumah pun juga harus, harus tegas. Jangan sampai suami datang, bawa hasil korupsi, diterima dengan senang hati. Tapi istri yang soleha, sebagaimana dulu suhabiah Ridwanullahu Alaihim Ajma'in, mereka mengingatkan kepada suami mereka ketika ingin mencari nafkah. Mereka tidak akan ridoh. Walaupun sesuap nasi yang diberikan kepada keluarganya dengan cara yang haram. Mereka tidak ridoh. Mendingan sesuap nasi ataupun sedikit, tapi itu halal, itu lebih berkah. Itu lebih mendatangkan pahala, mendatangkan berbagai macam kebiasaan seseorang untuk terus beramal soleh kepada Allah SWT. Jadi ini bahaya yang kedua. Ketika seseorang mudah untuk mencari nafkah, untuk makan dengan harta yang haram, ini kebahayaannya, dia akan sulit untuk melakukan amal soleh. Kita juga sering melihatkan berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak orang yang mampu disuruh haji, disuruh umroh, tidak mau. Disuruh bayar zakat juga tidak mau. Dia mampu untuk pergi ke Belanda. Dia mampu untuk pergi ke Brazil nonton piala dunia. Tapi untuk ke Mekah, dia mengatakan, gak ada waktu, gak ada uang, gak ada budget untuk ke Mekah. Tapi kalau keliling Eropa, wah dia nomor satu. Ini realita aja, marahimu Allah. Karena apa? Karena bisa jadi, harta yang ada pada dirinya itu adalah harta yang haram, harta yang tidak berkah. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa mengarahkan dia untuk melakukan amal soleh. Terima kasih atas dukunganmu.